Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Gubernur DG Jakarta, Anies Baswedan, Gram, lantaran ada 239 pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi dan menjalankan instruksi. Ratusan PNS itu sebenarnya memenuhi syarat untuk ikut seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama atau Eselon, tapi tidak mendaftar. Ratusan ASN itu lantas dikumpulkan di halaman Balai Kota DG Jakarta Senin Siang. Anies mengatakan para PNS itu bermasalah karena tidak patuh pada instruksi. Anies mengaku sudah meminta kepada pihak Inspektorat DG Jakarta untuk mencatat PNS yang abai terhadap instruksi. Anies merasa tindakan mengabaikan instruksi adalah masalah sehingga PNS yang bersangkutan perlu dicatat. Ketaatan kepada perintah menjadi penting. Dan bila perintah tidak bisa dilaksanakan, maka laporkan tidak bisa dilaksanakan. Tapi bukan diam, berharap tidak jadi masalah. Ini masalah Bapak Ibu. Ini masalah. Dan yang dikumpulkan di sini yang bermasalah Bapak Ibu. Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini.